tapi seperti itulah ya guys ya ususnya agama Hindu beribadah disini tempat lokasinya di Kota Medan persis di Jalan Zemen Cirin dekat Hai guys kali ini aku mau jalan-jalan ya guys Mari ya happy vlog mau jalan-jalan dulu di Kota Medan di sekitar eh guys oh iya aku mau jalan-jalan teman-teman ya aku berupa ini aku membuat rencana moden yang tak ya pengen jalan-jalan supaya aku ingin referensi diri sendiri ya ya guys guys untuk mencari rekomendasi ini supaya aku tetap semangat untuk menunjukkan Kota Medan ini ya guys yang temen-temen yang sudah tahu di Kota Medan ini dan kalau cuma belum dan juga guys yang belum pernah di Kota Medan ini ikuti aku terus ya jangan lupa tepaskan rekomendasi dan jangan skip ya ok naik aku dulu ya guys ya guys ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini ya guys ini mereka-mereka yang baru pulang ibadah ya kalian seperti ini ya guys nah ini patungnya ini penggir pasar ya ini mereka baru keluar ya anak kuliah kan ini ya guys Wow seperti ini rupanya agama Hindu ya ini pertama saya saya masuk ke dalam ya guys seumur hidup saya belum pernah kemari ya guys ini pertama saya kemari ya padahal saya itu orang Medan lho Claire Medan tapi seumur hidup saya belum pernah bijak apa namanya tempat ibadahnya agama Hindu gitu ya saya belum pernah ini pertambahan saya nah seperti ini ya guys ternyata tempat ibadahnya agama Hindu cantik juga ya rapi banget ya cantik banyak patung-patungnya aku belum pernah kesini ya guys ya seumur hidup aku belum pernah apa namanya tempat ibadahnya agama Hindu gitu ya ini pertama kali ya jujur aja aku orang sini tapi gak pernah bijak gitu karena penasaran dan karena aku melihat banyak youtuber-tubur dari luar negeri kunjungi ke Utama Medan singkat kesini mereka merepi tempat ini jadi aku heran gitu penasaran juga sih kayak aku datang sini guys masuk kesini gratis gak bayar lah jadi kita harus sobat dan harus dipermisi dulu ya supaya kita bisa izin masuk kesini itu radio ya seperti ini ya guys persis ceritakan aku ya memang aku agak janggu juga kemarin tapi karena penasaran aku pengen mencoba kesini ya kalau dari luar tempat ibadahnya seperti ini Oh tadi katanya jam 4 sore buka nanti saya kesini lagi jam 4 sore jadi aku mau pergi dulu berpucu kayak gemperi di hotel itu ya guys aku jangkaki karena dari sini kesana kakak ya guys oke ketika aku terus ya guys jangan di skip ya jangan bosen nonton channel ini ya supaya semangat untuk mereview sebuah tempat atau jang-jalan gitu ya yang akan aku pencuri hari ini oke kita jang-jalan ya guys kita jangkan seperti ini kesana ke luar ya naik seperti ini kota Medan ya ya nah seperti ini kincirannya aku di jangkraya ya aku jangkaki ini guys aku tidak naik kenderaan aku lebih hope lebih suka ijangkaki ya supaya teman-teman ini ya tahu ya semua kota Medan yang aku jalani ya baginya teman-teman yang ada di luar kota pokoknya teman-teman jangan ini ya jangan ya oke aku akan bersana tujuan aku berikutnya ya ini ya di luar ya nah ini kan aku jalani nah aku jalan lagi terus guys agak dimanjau ya ini nanti malam dibuka begini ya jang-jang tujuh sore eh tujuh sore jam tujuh malam ini yang perdagang ini orang sama India semua itu dia aku masih jalan lagi ya aku masih jalan lagi aku masih jalan lagi ya guys nanti jam 4 sore kita akan ke tempat tadi ya tempat ibadahnya agama Hindu tadi ya aku penasaran banget ya aku ke situ kesiangan jam 12 kurang aku datang situ tadi ya mereka tutup jam 12 katanya jam 4 sore tutup nanti jam 4 sore kita tutup lagi jadi kita eh kita jadi aku mau jalan-jalan dulu ke kemperi ya guys jangan disikir ya sepejang busan masuk aku jangan apa namanya supaya jangan aku kemangat gitu ya supaya aku tetap happy sesuai tema aku ya karena semua protein aku campuran oke kita akan udah dekat ini ya depan aku yang ada Hotel Redos eh guys yang ada di luar kota kepingin jalan-jalan kota Medan bisa ke kunjungi Hotel Redos di sini ya Nah Hotel Redos ini murah ya ya jadi aku kan tadi yang kaki aku ketemu dan sampai udah mau dekat ini ketemu Hotel Redos guys bisa ke sini sehingga kalau mau nginap ya agak punya pandu ya seperti ini ya guys hotelnya ya ini hotel Redos seperti ini ruangan di dalamnya hai 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 telingkani aku disitu ya guys ya ini masih di pusarannya ya di jalan raya nah sebentar lagi aku udah mau sampai ke gameplay ya jangan bosan ya guys karena biasanya aku mereview itu ya apa namanya di luar aku mengedit ya kali ini aku ngomong langsung ya eh lapangan gitu ya supaya aku jangan capek review lagi gitu ya jadi hari rumahku masih pemula jadi aku kurang lengkap peralatannya ya aku mekan handphone ini pakai tangan ya kebetulan ke tangan HP itu tinggal di rumah di aku jadi aku agak sulit ya komunikasinya dan aku belum beli mixpecker untuk handphone aku ini ya jadi aku harus mendekatkan handphone ini ke mulut aku supaya aku bisa mendengar suara aku sendiri ya nanti aku edit ngomong bersama suaranya dia jika capek mau pulak-balik untuk edit ya oke aku udah mau nyampe ke gameplay Wow cantik banget ya disini ada jual apa namanya peratangan berapa-berapa berapa-berapa jualan apa namanya itu kursi meja semuanya itulah pokoknya nggak banget sih semuanya udah mau nyampe ke gameplay ya ini ya guys ini lagi tahap pembangunan udah mau sampai ke gameplay ini ya pas di depannya itu ada sungai 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 di depannya nah ini di posisinya di belakangnya di depannya itu hotel gitu apartemen dan mall jadi aku udah mau nyampe ini ya Nah seperti ini sungai sungai ya di sebelah kanan aku ini jangan raya ya ini ya hotelnya ya aku sebenarnya malu juga sih tapi pakai handphone ini semua pada menertaui aku karena aku nggak membawa genggaman HP gitu ya aku menggunakan tangan ya terjuri amat lihat orang ya kan jadi aku masa bodoh gitu ngapa yang malu namanya itu beriakan Oke aku jalan lagi lah ya udah udah sudah mau dekat sampai ya sebenarnya aku ya agak juga jalan lagi tapi ini aku mau problem aja ya penting aku tidak merugikan siapapun aku melakukan semua ini karena bobiak ya sekalian juga harus seperti itu oke kita mau nyampe ya nah seperti ini ya sesuanya di luar ya Nah kita udah sampai di campree mau masuk masuk ke dalam campree oke aku sudah sampai seperti ini aku udah sampai di campree stoppass nah ini aku udah mau sampai nah seperti ini ya guys aku mau masuk ke dalam ya oke dan seperti ini di luar ya Oh jadi oke aku jalannya lampet aja ya aku jalannya lampet aja ya nanti kalau aku terlalu cepat jalannya aku bisa ini ya ya aku punya handphone itu nggak optimal banget gitu ya karena terlalu berserak-berserak nggak apa-apa nah seperti ini aku jalan dulu pelan-pelan aku jalan menikmati sesana di jalan seperti ini rupanya sesana campree terus menikmati sesana ke-raju oke aku jalan dulu ya nah ini ya kayak gs nggak nah seperti ini ya nah nah suasananya didalami seperti ini ya nih cantik kan kalau dibawahnya seperti ini nah kalau dibawahnya seperti ini oke aku putar dulu aku jalan-jalan dulu belah-belah jalan seperti ini ya guys nah seperti ini ya guys ini restoran Lebanon ya guys ini kesini singka boleh aja datang aja kesitu nah kita lihat dulu pemandangan seperti ini ya itu ada taman ya coba aku lupa kesana dulu ya aku penasaran banget kesitu bisa gak kesitu ya lihat pemandangan disana menikmati pemandangan disana ya guys ya gak terlalu aku kesini banyak mau belanja lagi kalau mau minum singka duduk hanya duduk-duduk doang yaudah masih bodo nah seperti ini cantik banget ya seperti ini suasananya aku pede kali ya masuk kesini ya bukan duduk singka mau minum hanya lupa lewat ini aku jalan-jalan terus aku mulia lihat dulu terus terang ya guys aku pengen handphone ini aku merapetkan ke murutku biar kedengar oh ya ada piano ini piano cantiknya piano dilarang terima kasih itu tidak memainkan piano hanya melihat-lihat aja ya guys gak boleh dimainkan pianonya wow cantik cantiknya ya nah dia bodi sing lihat-lihat kita dulu guys pemandangannya woi aduh beganya mengira aku masuk ke dalam aku tidak mau masuk ke dalam aku mau duduk-duduk mau lihat lihat dulu oh ya aku mau naik ke tingkat kedua dulu ya kayaknya aku udah puter-puter ini ya oke aku puter-puter aku jalannya lambat ya guys supaya jangan terlalu cepat kameranya jalannya nanti terlalu bergerak-gerak hari gak bagus ini ya guys ya sesuai di dalam ya oh seperti ini di atas kayaknya aku harus naik eskalator atau naik apa ya eskalator kamar ya atau naik eskalator tangga kayaknya aku harus naik di pacin lah ya eh jangan di eskalator aja oke jalan dulu lagi oh puter-puter lagi aku rupanya nah ini ada kenderaan mungkin promosi mereka nanti suatu hari aku bisa beli mobil lah ya atau depan aku jalan dulu lah naik eskalator ya oke guys aku naik eskalator dulu ya seperti ini sesuai di patah biaya guys saya mau pakai tangan aku ini ya jadi aku harus sendiri kayak orang gila ya guys tapi aku harus naik kerja keras gitu ya jadi harga mati supaya kesemangat jangan sedikit ya aku udah menyampaikan ya aku mau lihat lagi apa yang di jarang oke deh aku lihat guys wow aku naik tingkat kedua ya nah ini masih di suasana toko-toko kain gitu ya toko kain oh banyak sini ya bermacam pakaian dari luar negeri nah seperti ini ada masih pohon natal kan suasana masih pohon natalan gitu ya suasana bulan natalan gitu walaupun sudah bersatu ini tanggal dua gitu wow cantik banget pohon natalnya ini deh gemperi ya gemperi atau kain swiss ya hotel kain nah seperti ini ya pohon gapa-gapa pohon natalan wow cantiknya wow aku mau lihat dari luar ya jari ya aku mau masuk ke dalam karena aku gak punya uang masuk ke dalam ya guys nanti mereka mau mirah aku mau belanja nah aku melihatkan dari luar aja nah seperti ini ya guys wow cantik ya harganya pun pasti mahal juga ini ini apa yang dimakan oh ini makan-makanan ada babi ayam jago ini lemon bakso udang oh itu sampelnya aja ya nanti kalau guys mau makan tinggal masuk aja ke dalam gitu berarti itu musim gitu ya dan disini ada kue snack snack roti nanti lain masak aku masuk ke dalam ya aku gak konsentrasi guys kalau aku mau langsung makan di dalam nanti campur-campur aku tengok oh ya guys ada itu channel aku mariam lubang nanti guys bisa mampir ke channel aku itu mariam lubang fokusnya tentang kulineran gitu ya karena aku ini mariam happy vlog akan fokus kuliner gitu ya aku mau fokus menjalani semua kota medan ini dan luar kota dan seluruh garasian atau luar nantinya akan kekunjungi perhotelan rumah-molan dan juga tempat wahana wahana gitu ya guys dan pokoknya yang bisa direkomendakan setepatnya jadi aku fokusnya kulineran itu ada di jalan mariam lubang gitu ya oke aku ini ada di mana nih ya di coffee pro oh mereka disitu ya mereka tengah hampir disitu dulu ya aku jalan aja ya guys ya ya nampak kali aku ini gary banget ya kayaknya gak punya duit benar nih bener-bener aku gary banget ya nantilah kalau udah sukses aku bisa makan semua apa aku mau ya tapi kali ini aku harus fokus dapet karyaku sendiri aja gak mau nyete-nyete karya orang lain nah ini ya kalau guys mau makan sampai sini boleh aja ini mereka lagi promo ya ada 50 ribu promo aplikasi mas ke dalam sini tapi aku gak singkat makan ya aku fokus dengan maria happy aku melihat dulu di dalam tapi aku gak mau mas ke dalam nanti kotanya terlupa aja oke aku jangan jalan dulu lagi semua pada memperhatikan aku terlalu beda kali masuk ke sini nah ini ya seperti ini sama di luar cantik banget ya memang ini sangat berkelas ya berkelas banget ya nah seperti ini ya ini juga ada mereka menyediakan tempat permainan anak-anak ini masih seperti suasana di restoran kali ya memang di restoran kalian oke aku jalan lagi ini ada apa ya cafe garden ya cafe pardu kalau oke semua mampir kesini ada semua tersedia pokoknya disini hampir 300 hampir lambat jalan karena nanti handphone ini goyang-goyang ganti nanti guys pusing kepalanya jadi aku gak mau terlalu banyak bergerak supaya aku tidak pusing memelihak handphone yang bergerak terlalu banyak kali oke aku mau naik ke atas aku dari mana ya oh aku dari sana lah dulu oke aku mau naik ke atas tadi kan di tingkat 2 sekarang tingkat 3 nah seperti ini ya nah seperti ini ya nah pokoknya ini di campri ya di hotelnya eh ini ini bagian mall ya nanti hotelnya itu di belakang tapi aku fokusin di hotel di belakang apa ya di ini ya sebagai mallnya gitu ya oke aku naik lagi oke aku naik lagi ke atas ya ini tingkat 3 ya tadi aku tingkat 2 sekarang aku tingkat 3 aku mau lihat dulu seperti apa lagi di tingkat 3 ini ya guys pokoknya aku pengen jalan-jalan aja walaupun kere gitu ya oke oh luasnya sekali ya guys ya ini ada tempat spa duduk kursi ya kursi itu mau relax ya 7 menit 10.000 14 menit 20 35 menit 50.000 oh ini alat kursi mijat-mijat gitu ya jadi aku nggak fokus sekali kalau mau mijat-mijat ya aku mau ngirik lah dulu karena aku lagi kere ya oke aku jalan dulu ya nah nah seperti ini susunnya di luarnya ini tempat apa ya biaskop ya kali aku penasaran coba aku lihat dulu ini biaskop atau tidak kayaknya buka sih ya biaskop ya oh ini ruangan rapat kali ya tapi di depan kita ini kan luas sekali gitu ya eh di depan kita depan aku luas sekali gitu ya sayang sekali gitu banyak ruangan kosong gitu nah ini kayaknya banyak ruang kosong ya nah aku tunjukkan tempat ini ini tempat apa ya oh tempat ini ya permainan salju gitu ya oh disini dunia salju gitu ya oh iyalah dunia salju nah disitu ya guys disitu ada dunia salju ya hmm berarti disitu dunia salju gitu ya masuk ke dalam disini berapa ya coba aku lihatnya dulu kalau masuk ke dalam berapaan ya biar nanti teman-teman yang ada di kota Medan ini tinggal game break biar gak tahu eh biar gak ketinggal informasi bisa tahu sekaliannya ya harga tiket berapa masuk ke dalam berapa aku sekedar melihat dulu harga tiketnya berapa masuk ke dalam oh ini 33 ribu kalau mau apa ya mau rental gitu ya Kak boleh tanya ya kalau masuk ke dalam berapa tiketnya kedalam yang di main iya nanya oh ini oh ini ya 110 ribu 88 ya 132 berapa jam itu Kak 1,5 jam 1,5 jam itu yang 1,5 jam berapa itu oh ini semua ya buka dari jam 10 ya sampai jam 8 malam ya ada kita lah aku punya penting sudah tahu ya mereka juga menyediakan ini ya sepatu ini pokoknya ini sepatunya kalau mau apa namanya rental 33 ribu ya oke aku bukan mau lihat-lihat salju eh bukan lihat salju aku bukan mau pengen naik kayak gitu ya tapi aku kapan-kapan kesitulah nanti ya aku buat gunakan aku ya saat ini aku belum fokus tapi jujur nah seperti ini ya adik ini ya pandai-pandai dia gak mudah loh harus belajar loh kalau gak gak mahir kaki bisa seleo lagi oh ya guys aku kapan-kapan kesanalah nanti kalau ada rezeki bawa keponakan punggitih dan jalan oke aku jalan lagi nah seperti ini ya di depan aku ya di depan aku ya guys ya cantik banget ya inilah ya crisis ya crisis teman-teman yang di kota meneh pasti tau ya kan crisis di jalan saya mencirim ya baru aku ingat saya mencirim seperti ini ya saya mencirim aku jalan lagi sana dulu ya nanti turun lagi aku baru ingat aku baru ingat ada kolom renang gitu ya ini apa lagi oh ini tadi ya mau guys mau kesini bisa jalan-jalan ke itu ya ke crisis ini mau pengen mau menikmati dunia salju bisa masuk aja ke dalam ini tempat apa sih gamperi candel ini harus masuk ke dalam berarti hotel itu kali ya nah ini masih ada ruangan kosong gitu ya belum disewakan gitu ya belum ada yang pati gitu ya nah ini seperti ini ya di depan aku ini hmm pokoknya serupa gak ya aku mau turun ke bawah ya aku mau turun ke bawah supaya aku mau melihat kolom renang dulu oke aku turun ke bawah dulu ya wih aku merendih banget ya merendih lihat aku mau turun mau lihat kolom renang aku baru ingat ada kolom renang aku dulu sih udah pernah kesini cuma aku udah agak lupa udah lama sekali gak bijak tempat ini pokoknya seru banget lah gamperi ini cuma gak begitu luas sekali seperti sang pelasa atau bodoh moro gitu ya jadi tempat ini strategis juga sih karena disini barangnya ada hotelnya apartemennya gitu nah seperti ini lagi ya nah aku akan turun ke bawah aku mau lihat kolom renang oke aku naik eskalator aja eh eskalator eskalator naik lagi lah ya supaya jenuh gitu oke aku naik lift aja lah ya biar cepat turun ke bawah aku bosan naik ini eskalator jadi aku mau turun ke bawah aja dulu naik lift supaya cepat itu apa namanya liftnya kamar itu lagi lagi gak aktif ya jadi aku harus naik eskalator terpaksa ya iya mungkin karena terlalu cepat waktunya itu aja luar siang lebih ya karena aku masih ini ya masih terlalu cepat gitu ya mungkin mereka tidak aktif karena belum rame gitu oke aku naik eskalator aja aku turun lanjut ya supaya aku ini relax dulu ya oke aku jalan lagi ya guys pokoknya aku ingin jalan-jalan ya guys oke aku turun di lantai bawah tanah ini lantai bawah tanah ya lantai satu bawah tanah seperti ini ya di jalannya disini banyak musim-musim langgar hak cipta ya mudah-mudahan gak langgar hak cipta lah ya sebab nanti kalau langgar hak cipta susah monetizasinya seperti ini ya mereka sudah menyediakan apa ya apa namanya special consipa cipta gitu ya dan seperti ini susah di mallnya gemprick ya gemprick ya nah aku jalan lagi terus guys ternyata ada langgar hak musim-musim cipta aku padam dulu lah ya oke guys aku penasaran aku mau turun dulu ya ke dalam sini ya mau lihat ke bawah ya nah seperti ini ya guys turun ke bawah nah putar pusing-pusing ya guys ya penasaran juga ke bawah ini ya kita turun tapi kita jalan kaki dari sini oh seperti ini ya oh seperti ini tapi mereka parkir movie kali ya oh seperti ini ya kirain tempat apa ternyata tepat penjualan kain-kain ada jual kain disini ini harga berapa nah seperti ini ya guys oh disini juga mereka menyediakan parkir mobil disini ada jual kainnya cantik banget ya guys wih bagus rapi lagi cantik oke aku karena sudah penasaran aku naik lagi turun turun lagi kayaknya gak mungkin lagi ya guys aku orang yang tipe-nya pembosan banget ya kalau turun-turun ke bawah capek lah oke aku jalan lagi naik ke atas lah ya oh ya guys berhubungan sekarang sudah jasa dulu siang aku mau makan siang dulu ya guys nanti aku lanjutkan lagi kalau guys penasaran aku mau makan siang nanti bisa mampir ke jalan aku ke Mariamuk pagi sih ya karena nanti kalau makan mungkin gak aku gabungkan disini ya guys karena disini hanya hobi memperlihatkan permainya piknik gitu ya atau tempat permolan per hotel gitu ya jadi haram aku ya guys karena channel aku itu beda-beda ya nanti aku makan nanti aku akan siang ke Mariamuk pagi apa guys bisa mampir ke channel aku Mariamuk pagi turun aku makan ya oke aku mau makan dulu aku mau cari tempat di Mariamuk pagi jadi aku mau makan dulu ya guys nanti jam 4 sore aku mau ke sana lagi ke tempat ibadahnya Hindu tadi oke aku mau makan dulu ya oke aku masuk kembali lagi ya guys tadi kan jam 12 tutup sekarang sudah buka jam setengah 5 aku mau datang ya oke deh aku sekarang sudah sampai di tempat ibadahnya agama Hindu ya ini pertama kali aku masuk ke dalam ya guys aku mau melihat-lihat banyak sekali di sini patung-patung di sini tempat di mana mereka beribadah ya khususnya agama Hindu ya guys menurut kepercayaan mereka dan di sini saya tidak tahu apa namanya sejenis patung-patungnya saya lihat tapi saya sangat ini ya menghormati menghargai semua karya-karya apa namanya kerajaan tangan mereka ya yang mereka sudah mengukir membuat patung yang indah ini ya guys sehingga mereka bisa beribadah dengan nyaman dan juga penuh damai ya tentang bagian mereka ya ya guys oke aku mau langsung dari sini ya guys aku dari sampai dulu sebelah kanan aku mau perlihatkan seperti ini oh iya aku lupa aku selambat jalan ya ya sebab kamera handphone ku ini tidak boleh buru-buru ya nanti bergoyang-goyang sehingga ini ya apa namanya kepala jadi pening gitu ya oke guys aku sangat penasaran yang masuk ke dalam sini oh iya guys tadi kan aku ini sudah permisi sebelumnya minta izin untuk membuat video di dalam sini ya sejam luar sekurang sekarang kan pukul sudah jam 4 lewat aku harus ini ya buru waktu gitu supaya aku tidak ini ya kegabah gitu membuat video tapi aku akan datangin dulu orangnya guys ya supaya aku enak dan nyaman untuk membuat kamera eh masuk aku buat video gitu ya supaya kita tidak membuat kesalahan gitu ya aku tidak tahu dimana aku harus menjumpai orangnya tapi yang penting aku membuat konten ini siapa tahu khususnya agama Hindu di luar negeri tertarik datang ke medan untuk beribadah disini ya guys dan juga dimanapun luar kota tertarik untuk beribadah disini juga ya guys ya guys jangan lupa dukung sasri ya supaya aku tetap sama mereview tempat ini ya guys karena ini perdana pertama aku datang untuk mereview tempat ini oke kita lanjut lagi ya nah ini ya guys ya sangat ini ya banyak sekali disini apa namanya tempat apa namanya tempat 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 aku tidak tahu persis yang aku tahu disini banyak sekali apa namanya kolesi patung-patung menurutku percaya mereka ya guys dan aku sangat tertarik untuk merekam karena aku melihat sangat ini ya sangat cantik gitu ya sangat enak dipandang gitu ya dan sangat cantik lagi sangat manis pokoknya mengukir hiasan patung seperti ini tidak mudah ya guys ya kalau melakukan ini harusnya sudah profesional dan sudah mempunyai keterampilan khusus dan mempunyai keterampilan menarik gitu ya jadi tidak asal-asal membuat hiasan patung seperti ini ya guys karena ini membuat ini tidak begitu mudah ya bagi aku pribadi bagi mereka yang sudah profesional ya jadi kita itu harus menghargai segala karya mereka yang sudah bekerja keras membuat hiasan patung seperti ini guys oke guys aku mau masuk ke dalam ya tapi aku bingung juga sih masuk ke dalam aku sangat penasaran oke guys aku harus mau apa namanya mau lepaskan sepatu saya gitu ya supaya aku bisa nyaman masuk ke dalam karena aku tidak ingin mengotori ruangan tempat ibadah mereka ya guys tapi terlebih dahulu aku harus mendatangi salah satu anggota tempat ini ya maksud aku tempat penjaga ini ya supaya aku nyaman masuk ke dalam supaya aku tidak salah artikan kedatangan aku menurut tepsir yang tidak benar gitu ya jadi aku lebih baik minta izin terlebih dahulu supaya aku nyaman dan sangat ini ya apa namanya menghargai tempat ibadah mereka supaya aku benar-benar itu sopan dan tidak kegabai ya masuk asal-asal gitu jadi aku terlebih dahulu aku masuk dalam minta izin dulu ya supaya aku enak supaya aku tidak ini ya oke aku mencoba dulu salah satu anggota yang menjaga pak boleh minta izin masuk ya pak ya melihat-lihat tapi tidak boleh foto ya apa pak tidak boleh video oh iya oh pantang pak ya di luar aja oh di sekitar luar aja ya pak ya saya boleh masuk tapi tidak boleh oh iya guys katanya masuk ke dalam tidak boleh menggunakan kamera atau merekam video tapi kayaknya sepertinya tidak ada orang di dalam gitu ya aku karena penasaran udahlah aku merekam aja dan tia tanpa sempat mereka karena aku tidak berniat berpikiran aneh-aneh gitu ya aku hanya pengen penasaran masuk ke dalam aku pengen hanya merekam aja ya guys tapi ya tidak ada unsurnya aku jahat atau pikiran aneh-aneh karena aku sangat menyukai apa namanya wisata wisata budayaan gitu ya jadi aku penasaran masuk ke dalam jadi aku pengen melihat-lihat aja ya bukan berarti aku setelahnya berpikiran gelena hati atau gelena iman bukan aku hanya ingin melihat-lihat karena aku pengen sekali berkarya di channelku ini guys ikuti aku terus ya guys jangan disikit ya aku lepaskan kasut sepatu ini ya sepatu ini udah koyak-koyak maka malah kurang susah ya guys aku letakkan disini jadi aku mau masuk ke dalam ya guys katanya gak boleh merekam video tapi aku akan merekam diam-diam ya guys demi teman-teman supaya teman-teman penasarannya sebelumnya itu aku pengen tahu ya sama-sama penasaran oke oke aku masuk dulu ya oh seperti ini ya guys sorry ya aku terpaksa melenggar peraturan kata bapak itu tadi gak boleh merekam video tapi disini aku tidak melihat ada orang datang kecuali aku jadi aku hanya sampai disini aja ya guys aku gak mau masuk ke depan aku memperlihatkan isi dalamnya aja ya guys seperti ini ya oh ternyata seperti ini ya sosana tepat ibadahnya agama Hindu ya guys oh ya guys bulan berapa itu ya mereka-merekan agama Hindu ya saya udah lupa persis tapi kalau bulan satu ini apa ususnya agama Buddha mereka khosif aja ya kalau ini saya gak tahu ya bulan berapa tapi saya teringat ada dulu teman saya SMK dulu ya masa saya SMK dulu orang India Bombay ya namanya Bobby teman saya gitu ya teman satu sekolah dulu jadi saya ingat dia itu agama Hindu dulu ya di daerah kampung ini kota Medina juga tapi gak tahu dimana dia persis sekarang ini mungkin suatu hari saya akan ketemu dia tapi sekarang gak tahu persis dimana persis sekarang dia ya tapi yang saya tahu dulu teman saya itu agama Hindu gitu namanya si Bobby nah seperti ini ya ini perdana saya pertama datang sini karena aku penasaran datang sini ternyata seperti ini suasananya ya guys ya aku gak mau ini ya guys ya aku gak mau gegabah aku sangat menghargai menghormati budaya ibadah mereka jadi aku gak mau gegabah cukup sampai disini aja aku masuk aku jalan ya aku melihatkan aja sekitar selain di jalan ini ya nah seperti ini ya guys nah nah seperti ini ya suasana tempat ibadah agama Hindu ya guys nah seperti ini ya guys teman-teman yang ada di luar negeri atau di luar kota yang beragama Hindu kepengen jalan-jalan kota Medina mencari tempat ibadah Hindunya ini aja datang di jalan sendiri dekat San Plaza gitu ya guys nah persisnya seperti ini ya suasana di tempat ibadah Hindu ya guys nah seperti ini ya di belakang saya dan di ini ya kalau di atasnya seperti ini ya guys kalau itu di belakang abidu masuk ya guys ya dan ini posisinya di belakang saya ya seperti itu ya guys ya oke aku jalan dulu aku tadi aku bilang stop sampai sini tapi aku karena teringat pesan bapak itu aku tak mau maju ke depan aku menghargai mereka jadi aku sedia aja ya gitu ya jadi aku perhatikan sekitaran ini aja ya dia seperti ini ya guys oke aku perhatikan dulu lagi di dia seperti ini ya guys sangat cantik ya guys ya bernu warna-warni manis warnanya ya dan tirainya juga warna merah hati disini banyak sekali koleksi patung-patung menurut emang kepercaya mereka ya guys nah seperti ini ya guys tapi aku karena penasaran udahlah aku maju ke depan aja aku mau lihat dulu seperti apa sih ya aku penasaran banget aku penasaran banget guys aku dari sini aja guys oh seperti ini ya guys oh seperti ini ya guys oh seperti ini oh seperti ini ya guys oh itu ya kuilnya ya guys tadi aku sangat penasaran seperti ini ya guys seperti ini ya guys tapi seperti itulah ya guys ya ususnya agama Hindu beribadah disini tempat lokasinya di kota Medan persis di Jalan Zemenjirin dekat Sempelasa ya guys nah ini apa tuh apa namanya dewa mereka aku gak tahu persis ya yang aku tahu yang kayak binem-binem Krishna gitu ya guys nah seperti ini ya guys yang di belakang aku dan juga yang di belakang aku seperti ini ya guys seperti ini ya guys kalau pintu matukan di belakangnya guys di belakang dan inilah persisnya ya dan itu pintu kerbangnya guys tadi katanya kan buka jam 4 sore sekarang 2 4 sore aku datang jam 4 30 ya jadi inilah ya tapi saya gak tahu jam berapa nanti tutup saya cuma sementara ya sementara cuma sementara aja ya guys karena apa namanya saya akan ini ya merekam lagi video-video yang akan aku tampilkan disini ya guys supaya puas melihat ya suasana di tempat ibadah hidung ya guys oke lah guys aku mau ini ya pakai sepatuku kembali karena aku udah selesai mereka semuanya pokoknya aku sudah puas sebanyak ya aku sudah tidak penasaran lagi datang kesini guys aku mau pakai sepatu ya guys supaya aku mau kembali lagi jangan lupa dikonserai komen channel aku ya guys ya ikutin aku terus ya aku mau pakai sepatu dulu ya guys seperti ini ya teman-teman pokoknya teman-teman kalau mau kepingin pribadi saya akan menghidung di medan ini aku gak harus diketahuan namanya ya jangan saya mencirim dekat ini ya dekat sampelasa ya sampelasa nah seperti ini seperti ini dari luar ya teman-teman nah seperti ini patung eh patung gerbangnya ya teman-teman ini pintu gerbang masuknya ya nah dari sini luar daerahnya seperti ini ya pokoknya pintu gerbangnya dari sini ya ini daerah luarnya ya dan ini luarnya ya teman-teman jadi itu sampelasa ya terima kasih terima kasih Terima kasih.